Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa setia sinetron aku mencintaimu karena Allah Tentu berjumpa kembali Masih bersama saya yang mana Di setiap harinya saya akan terus memberikan seputar ulasan dan prediksian Untuk alutsitas sinetron aku mencintaimu karena Allah Sadar Raja langsung minta maaf ke Arsi Karena bersikap dingin pada Arsi Drama aku mencintaimu karena Allah hari ini tanggal 26 Juli tahun 2024 Nah di besok aku mencintaimu karena Allah yang akan tayang kali ini Akhirnya Raja sudah sadar Raja langsung ke rumah sakit Ke rumah sakit temui Arsi Dan menangis minta maaf pada Arsi Raja yang sudah beberapa hari semenjak papanya itu meninggal Ia bersikap sangat dingin pada Arsi Bahkan Raja disini melepaskan tangan Melepas tanggung jawab maksudnya untuk menjaga dan menemani Arsi Di rumah sakit Kini setelah Budahlia tampar dan nasih hati Raja Akhirnya Raja kembali sadar kalau ia sudah kelewatan Nah akhirnya Raja langsung ke masjid bersama Budahlia dan Raja curahkan semua isi hatinya dan minta pertolongan pada Allah SWT Kini Raja sudah baru sadar kalau hanya Allah yang bisa menenangkan dirinya yang sedang terluka ini Raja yang sangat ingin bertemu papanya di dalam mimpi semenjak papanya meninggal Namun kali ini akhirnya keinginan Raja terkabulkan Setelah Raja berdoa kepada Allah Di masjid Raja tiba-tiba tertidur dan ia langsung bermimpi bertemu dengan sang ayah Yaitu Irwandi Raja langsung sangat senang Dan ia langsung peluk sama Irwandi Di dalam mimpinya tersebut Nah disini Irwandi menyampaikan pesan dan nasihat yang sama dengan apa yang Budahlia katakan pada Raja Tadinya Irwandi meminta pada Raja Jagain Arsi dan jangan pernah sakitin Arsi Kalau bikin Arsi menangis bahwa Irwandi yakin Raja kalau Arsi itu adalah kehidupan untuk Raja Terima kasih telah menonton